Dan ketahui lah bahwa di tubuh manusia ini ada sekumpal daging yang kalau dia baik-baik seluruh tubuhnya, kalau dia rusak-rusak seluruh tubuhnya, itu adalah kolbu. Nah, lihat dulu. Bicara tema halal haram subhat, ujungnya hati. Ujungnya kolbu. Ya kan? Itu artinya, kalau generasi ini mau baik hatinya, maka jangan pernah membawa pulang rizki yang meragukan apalagi yang haram. Hanya boleh rizki yang yakin 100% halal. Udah gak ada tempatnya di rumah kita, rizki yang kayak begitu itu. Kenapa? Karena di hadis ini pengaruhnya ke hati. Hati itu adalah panglima untuk seluruh anggota tubuh kita. Jadi kalau tangan, kaki, kepala, mulut, bibir, apa semua itu sebenarnya hanya terjemahan hati. Hati memang tidak terlihat, Pak. Tetapi Allah memberikan tombol-tombol yang terlihat di anggota tubuh ini. Memang hatinya gak bisa dilihat, tapi bisa dinilai. Karena ada tombol-tombolnya di sini. Ada mulut. Oke? Ada bibir. Ngomongmu kayak apa coba? Ngomong, kita ngobrol yuk. Ngobrol. Nah, ini imannya masalah. Dari mana tahunya Pak iman kan dalam hatinya? Nabi kasih teluk ukur. Ada teluk ukur lisan. Hubungannya dengan iman. Jadi ya, umpamanya Nabi mengatakan Orang beriman itu tidak mungkin lisannya suka nusuk, suka nuduh, suka melaknat, suka berkata kotor, dan suka berkata kasar. Itu tidak mungkin lisannya orang beriman. Makanya ini tombol mulut ini untuk hati. Iman kan di sini tempatnya. Sehingga gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu sekolahkan anak di mana saja silahkan lihat lisannya. Di antara teluk ukurnya. Lihat lisan contohnya. Lisannya masih begini. Oh berarti belum. Berarti belum nih. Nah, salah satu yang menjadi sumber masalah adalah rizki yang haram dan syubahat. Yang membuat hati generasi kita keruh. Begitu keruh. Keluarnya ya keruh. Kotor. Rasulullah Allah berfirman dalam Al-Quran. Di Al-Baqarah. 168-169. Ya Yuhannas. Kulu mimma fil ardi halalan tayiba. Walatatabiu khutuati syaitan. Innahu lakum aduhum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa antaquulu alallahi ma'ala ta'alamun. Wai manusia. Makanlah. Apa saja yang dimuka bumi ini. Tapi syaratnya dua. Halal tayib. Halalan tayiban. Halal lagi baik. Silahkan nikmati bumi ini. Yang penting halal dan tayib. Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan musuh nyata bagi kalian. Sesungguhnya syaitan memerintahkan kalian untuk berbuat keji. Berbuat jahat dan berbuat keji. Dan menyuruh kalian untuk berkata tentang Allah yang kalian tidak tahu ilmunya. Ya Bapak Ibu. Setelah bicara makanan. Kan makan nih. Makanlah yang halal dan tayib. Setelah bicara makanan. Allah berfirman tentang syaitan. Iblis. Berarti erat sekali ada hubungannya. Iblis itu dibalik konsumsi kita. Kalau muslimin dimintanya kan halal tayib. Ini enggak. Bukan halal tayib. Yang haram. Dan yang tidak tayib. Yang rusak. Yang racun. Yang apa. Semua dimakan. Itu dibaliknya ada syaitan. Oh ya. Penggerakannya itu syaitan. Masalahnya kalau sudah begitu. Kalau sudah tidak halal. Tidak tayib. Efek berikutnya adalah. Syaitan itu akan memerintahkan kalian. Untuk berbuat jahat dan keji. Coba bayangkan. Awalnya makanan yang tidak halal dan tidak tayib. Ujungnya perbuatan keji dan mungkar. Kalau dicukupkan dengan rezeki yang halal itu. Masya Allah. Itu anugerah mahal dalam hidup. Nikmat. Tenang hidup ini. Terima kasih.